Halo MotoGP Lovers, selamat datang di channel FMGP Sport Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya Baiklah langsung saja mari kita simak berita selengkapnya Juara dunia enam kali, Mark Marquez, memiliki target untuk membuat RC213V lebih bersahabat dengan seluruh pembalap Honda Perjuangan Marquez dalam mengembangkan RC213V harus terhenti setelah memutuskan menjalani operasi keempat pada humerus kanannya Pembalap asal Spanyol itu dikabarkan harus menepis semusim penuh dan diharapkan pemulihannya berjalan sesuai target Keputusan menjalani operasi keempat diambil setelah ada rasa tak nyaman pada lengan kanan Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata posisi penyatuan tulang yang patah bergeser dari tempatnya Hal ini mempersulit Mark Marquez dalam melakukan apa yang diinginkan saat berada di atas motor Pengembangan RC213V juga terhambat dan tak bisa mencapai batasannya Saya adalah salah satu dari mereka yang mengatakan bahwa motornya terlihat sangat bagus Tetapi itu hanya terjadi pada tes pramusim Kata Markes Anda harus memahami bahwa cara Anda mengemudi dalam tes tidak sama dengan cara Anda mengemudi dalam balapan Karena tidak ada banyak karet di asfal dan oleh karena itu cengkeraman berkurang Di Qatar berjalan cukup baik untuk sirkuit yang tidak saya sukai atau tidak sesuai dengan gaya saya Tetapi kami mulai menemukan kesulitan di sirkuit Eropa Disitulah kami harus membayar lebih mahal dari biasanya dan dimana kami harus terus bekerja dan temukan titik lemah Saya selalu mengatakan bahwa ini adalah motor yang memiliki potensi Seperti yang diketahui Sejauh ini masih Mark Marquez yang dapat mengendalikan RC213V dengan baik dibandingkan pembalap Honda lainnya Tetapi bintang Repsol Honda itu membantah motor hanya dibangun untuk dirinya Ia pun memiliki tujuan untuk membuat RC213V lebih mudah dikendarai oleh semua pembalap Tahun ini ada lompatan besar pada semua tim MotoGP Honda mengubah konsep secara total Membuat motor yang sepenuhnya baru karena ketika Anda tak mendapatkan hasil yang diinginkan Ujarnya Tujuannya adalah untuk membuat motor yang cocok bagi semua pembalap Berdasarkan komentar semua reader Honda Termasuk saya tentu saja Honda membangun motor yang sangat baru dengan evolusi dan perkembangan hebat di depan Jika kami bekerja dengan perubahan kecil di mana kami memiliki masalah Kami akan mengambil langkah maju yang sangat penting Mark Marquez juga mengomentari peningkatan teknologi yang ada saat ini di MotoGP Yang menurutnya mempersulit pembalap dalam melakukan overtake Sekarang setiap motor terpasang hole shot device pada bagian belakang Yang membuat akselerasi lebih cepat dan mengeluarkan semua tenaga motor Ucapnya Ini membawa trek lurus menjadi lebih pendek Slip stream tidak terlalu berguna sehingga pengereman lebih pendek Pada akhirnya semuanya terjadi dalam waktu yang lebih singkat Anda tidak dapat menyalip karena jika Anda mencoba Maka Anda akan harus mengambil risiko besar atau Anda terjatuh Saya adalah salah satu pembalap yang selalu mudah menyalip Tetapi sekarang itu semakin sulit bagi saya Di sisi lain Repsol Honda Tim berharap Mark Marquez bisa kembali berkompetisi Pada beberapa balapan pamungkas MotoGP 2022 Manager Honda, Alberto Puig, mengungkapkan suasana hati Marquez sangat bagus Pihaknya juga sudah mengantongi kerangka waktu pemulihan Dan ada kemungkinan sang comeback pada akhir musim Sobat GP jangan kemana-mana Karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya Fabio Quartararo kembali tambah 25 poin Usai tampil mendominasi di MotoGP Jerman 2022 Pembalap asal Perancis itu mampu merebut tahta Mark Marquez Yang sudah memenangi balapan di sirkuit Sachsenring Sejak debut MotoGP di tahun 2013 Sementara itu Johan Zarco dan Jack Miller Mampu membuntuti Quartararo dengan mengisi podium kedua dan ketiga Runner up MotoGP 2022 sementara Alex Espargaro hanya mampu menempati posisi keempat diikuti Luca Marini Fabio Quartararo yang memulai balapan dari posisi kedua mengawali balapan dengan impresif Sedangkan Francesco Bagnaia dan Alex Espargaro membuntuti di posisi kedua dan ketiga Pembalap asal Perancis itu mampu merebut posisi pertama Francesco Bagnaia yang meraih pole position Di tikungan pertama lap kedua, duel terjadi antara Quartararo dengan Bagnaia Sayangnya usaha Bagnaia untuk meng-overtake Quartararo gagal Tiga lap berjalan, bencana, menghampiri Francesco Bagnaia Runner up MotoGP 2021 alami crash di tikungan pertama Setelah insiden yang dialami Bagnaia, Quartararo makin tak terbendung Pada lap keempat, pembalap berjuluk El Diablo itu Sudah membuat jarak 1,2 detik dari Johan Zarko yang masih menempati posisi kedua MotoGP Jerman 2022 belum berjalan separuh balapan Duo pembalap LCR Honda, Takaki Nakagami dan Alex Marquez, kompak alami crash Pertarungan sengit justru terjadi untuk perebutan posisi ketiga Duo pembalap Aprilia, Alex Espargaro yang masih menempati posisi ketiga Mampu terus dibuntuti oleh rekan setimnya, Maverick Finales Hingga 10 lap MotoGP Jerman 2022 berjalan Sementara Fabio Quartararo kembali menunjukkan konsistensinya Di MotoGP Jerman 2022 dengan terus memimpin jalannya balapan Seperti diketahui Sirkuit Sachsenring yang diwarnai banyak tikungan Membuat Fabio Quartararo kembali memperlebar jarak menjadi 1,5 detik Dari Johan Zarko yang masih menempati posisi kedua Johan Zarko terus menempati posisi kedua pun tak alami tekanan Yang berarti dari pembalap lainnya Pembalap veteran asal Perancis itu Mampu membuat jarak sekitar 3,1 detik dari duo Aprilia Sayangnya performa impresif Maverick Finales Tak mampu ia teruskan hingga garis finish Pembalap Ducati lainnya, Jack Miller Perlahan mampu mendekati Alex Espargaro yang masih menempati posisi ketiga Duel sengit pun kembali tak bisa dihindari Alex Espargaro Jelang 8 lap berakhir, Jack Miller Membuat serangan pertamanya ke Alex Espargaro di tikungan pertama Namun upaya tersebut masih gagal Usai Alex Espargaro mampu kembali merebut posisinya Balapan tersisa 5 lap lagi Jack Miller masih berupaya melakukan tekanan Untuk Alex Espargaro di tikungan pertama Di 3 lap terakhir Usaha Jack Miller akhirnya berbuah hasil Pembalap asal Australia itu berhasil merebut posisi ketiga milik Alex Espargaro Memasuki last lap, Fabio Quartararo Makin tak terbendung dengan membuat jarak 3,1 detik dari Johan Zarco Hingga bendera garis finish berkibar Fabio Quartararo mampu mempertahankan posisinya Dan merebut kemenangan ketiganya di MotoGP 2022 Terima kasih sudah setia di channel ini Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGB Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!